Kota ini sedang bergulir dan cukup menjadi isu nasional sebenarnya, bukan hanya menjelengkan. Kedua, bagaimana gagasan dari, katakanlah, ini gagasan yang disodotkan dari bawah ke atas. Gagasan warga untuk menentukan wilayahnya pengen seperti apa. Wilayahnya kami sepakati sebagai wilayah daerah warna. Menarik sekarang adalah mungkin ini saatnya posisi Majalengka dalam kementerian besar. Dalam hal ini diberi wewenang adalah pemerintah daerah Majalengka untuk mengambil posisi sebagai arranger dari apa yang kita sudah musrembangkan secara informasi di Jatuh Angi dan di Bumbang Pak Cangat. Jadi gini, apa yang ada di benak saya Pak? Pertama, kita memiliki momentum yang sangat tepat. Satu, di sisi perencanaan tata ruang wilayah dan di perencanaan pembangunan. Kita bicara di domain pemerintah utama Pak. Kita di saat ini sedang melakukan revisi rencana tata ruang wilayah. Kalau memanya bentuknya dalam prosentasi itu bisa gak Pak? Dalam satu bangunan itu ada 30% Kalau memanya, elemen terap kota yang apa, kayak gitu-gitu, bisa gak kalau sampai seing. Betul, Pak. Apakah terop kota di dalam sebuah kawasan itu bisa dipersentasikan? Untuk apapun itu, kami selama memang itu bisa diimpletasikan, clear silahkan. Ini seperti itu. 10%, 20%, 30%, kalau perlu misalkan 100%, oke. Terima kasih.